assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sukma wijaya alikmah di channel pertama sukma wijaya alikmah kik jadi jumatan gak kik? iya jadilah ayolah ayo kik ayo kik ya bentar ya itu apaan kik? kok wanginya enak banget sih? ini minyak kasturi ini minyak anak ibadah nah minyak kasturi ini minyak yang paling suka dari rasulullah dari hadis diwayat rasulullah nah ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih misalnya minyak nyoki beli dong nih belinya disini nih ini ada di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia ketika aja minyak ayam minyak Arab ibadah banyak tuh pilihannya baik guys pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah cerita bukan cerita hantu ya jadi pemahaman atau jenis-jenis hantu dari kejawen atau kesepuhan video kali ini pasti teman-teman udah gak asing lagi ini adalah salah satu kita akan membahas mengenai hantu pujaan nah hantu pujaan ini ada dua dalam kitabnya dijelaskan ada dua ini ada Jelangkung dan Totokerot nah cuma waktu kali ini kita akan membahas tentang namanya Jelangkung oke Jelangkung mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya tentang Jelangkung banyak yang sempat dibikin film juga gitu sempat dibikin film juga ada sinetronnya bahkan ada FTVnya ada layar lebarnya gitu dan mungkin teman-teman juga sudah pernah memainkan Jelangkung ada yang mungkin yang pernah memainkan Jelangkung gitu ya dan kita akan membahas kutipan apa yang dibahas dalam kitabnya dalam kitab dunia hantu orang Jawa atau dunia mistis orang Jawa Jelangkung sebenarnya adalah hantu buatan manusia hantu dibuat dari jantung pisang jadi bunga pisang itu jantung pisang yang dihias seperti manusia oh jadi awal mulanya sejarahnya Jelangkung itu awalnya seperti itu jadi mereka menggunakan jantung pisang yang dihias seperti manusia awalnya begitu nah hantu ini akan menurut dan menulis apa saja yang ditanyakan manusia nah makhluk halus ini merupakan kerasukan dan lembut sehingga dapat membaca keinginan manusia Jelangkung juga dapat bermediakan boneka badan Jelangkung dapat berupa bambu dan kepalanya batok siwur atau tempurung besar batok itu seperti kayak kelapa itu ya setengah kekas kelapa itu ya dan pemanggilan Jelangkung dapat melalui ritual kecil-kecilan kalau berhasil tangan Jelangkung akan menulis apa saja yang diminta nah gitu jadi penjelasan begitu kalau misalkan dari pengalaman saya sih tentang Jelangkung ya jadi dulu ceritanya saya pernah waktu saya masih kelas 5 SD, 4 SD gitu ya jadi kita itu dulu punya satu kertas, satu karton lah gitu jadi dia itu mainnya pakai koin kalau dulu kita mainnya pakai koin gitu nah itu diturunkan dari nenek kakek buyut saya lah gitu cara ini gitu nah karena mungkin nenek kakek buyut saya itu nggak terlalu mendalami agama gitu jadi mereka itu dulu itu sangat mempercayai permainan seperti ini gitu dan dulu itu kita manggil buyut-buyut luhur-luhur kita ada kadang-kadang manggil nenek yang sudah meninggal ada yang kakek kita yang sudah meninggal atau misalkan eh yang buyut kita yang sudah meninggal gitu kita panggil dan kita bisa ngobrol dengan mereka dan mereka bisa mengaku bahwasannya itulah mereka gitu ya cuman kalau sekarang kan kita sudah belajar agama lebih dalam ya Alhamdulillah jadi kita tahu bahwa itu adalah syeton atau hantu-hantu atau jin-jin yang mengaku-ngaku sebagai lelur-lelur kita atau kakek kita, buyut kita gitu padahal semua itu sudah kembali ke Allah, sudah meninggal, sudah arwahnya sudah kembali ke Allah itu hanya jin-jin yang nakal saja nah balik lagi cerita saya yang dulu jadi pas waktu kelas 5 ST itu kita tuh pake koin teman-teman jadi pake koin itu, koin itu harus dipegang sama 3 orang minimal 3 orang, lebih dan harus ganjil, gak boleh genap jadi misalnya harus 3, 5, 7 gitu ya dan tidak boleh 1, tidak boleh 1, tidak boleh 2 jadi harus 3, 5, 7, biasanya gitu minimal 3, dan biasanya sih 3 gitu mainnya gitu nah seandainya yang megang, biasanya misalkan yang main banyak nih gitu misalnya yang ikut nonton tuh banyak gitu tapi yang megang koinnya biasanya 3 gitu nah pada waktu apa itu namanya kita bermain gitu itu ada start sama stop ada start sama stop jadi di tengah-tengah itu ada kalimat dengan bahasa Inggris kalau gak salah saya lupa-lupa ingat kata-katanya cuma saya ingat awalnya, kalau gak salah spirit-spirit in the coin apa gitu kalimatnya dengan kalimat bahasa Inggris spirit-spirit in the coin apa-apa-apa gitu habis itu datang-datanglah siapa gitu kan habis itu katanya saya lupa lagi pokoknya ada kalimat spirit-spirit in the coin kalimat awalnya itu, kalimat mantra-nya itu dan itu kita dulu punya 1 karton gede jadi denahnya itu misalnya dari sini start, di sini finish di sini tengah-tengahnya itu ada kalimat mantra-nya dan di bawahnya itu A sampai Z, 0 sampai 9 gitu nanti pada waktu dia sudah datang itu nanti apa itu namanya koinnya itu gerak sendiri guys koinnya itu bisa gerak sendiri tuh kita padahal gak ada yang gerakin tuh dan itu harus dipegang bareng-bareng gak boleh ada yang lepas gitu pada waktu dia gerak, nanti gerak kan nanti dia akan gerak-gerak sendiri dan pada waktu dia gerak di sini kita nanya nanya apapun deh, kita nanya dia akan jawab sesuai dengan ABCD yang nanti diarah yang terarah sama dia dan itu saya pernah megang maksudnya pernah ikutan jadi pemain juga gitu dan itu beneran gerak guys dan itu saya gak neken loh gak neken dan itu gerak sendiri gitu kayak ada magnet gitu iya kayak ada magnet gitu jadi dia saya gerak sendiri gitu dan itu hanya karton loh maksudnya karton itu kan bukan bahan yang apa ya kalau kita ngomongnya bisa menyalurkan melistrik gitu maksudnya gitu ya dan itu gerak sendiri guys dan itu asli dan dia bisa ngaku jadi nenek kita bisa jadi, ngaku jadi buyut kita bahkan bisa jadi kalau kita tuh orang Bengkulu ngomongnya puyang ya puyang itu datu di atasnya datu gitu di atasnya kakek buyut lah di atasnya gitu itu bisa ngaku-ngaku seperti itu dan mereka bisa menjawab apa kamu pertanyaan kita gitu dan mereka pun juga ngerti tentang gimana tirakat habis itu mereka bisa memberitahu kita tentang apa kalimat mantra gitu bener-bener aneh lah gitu maksudnya bener-bener sosok jin ya mungkin jinnya itu bukan kelas rendah juga gitu untuk bisa masuk bermain seperti itu sehingga mereka bisa kasih kita mantra-mantra tertentu waktu itu gitu ya ya kayak gitu lah cerita sih kalau misalkan setelah itu setelah saya SD saya kelas lewat SMP lah setelah saya SMP saya gak pernah main itu lagi saya gak pernah main itu lagi dan keluarga saya mulai apa namanya dulu itu mereka rajin ke tempat ibadah udah gak percaya-percaya seperti itu lagi sampai akhirnya ya saya belajar Islam belajar Islam belajar demikian dan sebagainya itulah dulu itu masih SD masih zaman zaman saya SD lah gitu saya pernah mengalami itu sekitar kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP kalau gak salah saya main-main kayak gitu sama keluarga saya gitu nah terus juga kalau pas waktu saya di Jakarta gitu Jakarta saya juga sempat beberapa ngeliat teman-teman waktu kampus tempat kampus juga kita pernah main jelangkung itu pakai ini pakai apa bambu iya yang sekarang kayaknya di film-film juga bambu deh iya pakai bambu jadi dia bambu gitu ya terus kainnya itu pakai kain kafan kain kafan palanya itu pakai kepala batok kelapa jadi kelapanya kita itu bagi dua gitu kan kita makan dulu kelapanya segala macem nah bekas kelapanya itu jadi kepala gitu loh kalau yang sekarang gitu aku juga liat abis itu tangannya itu dikasih pena dikasih pena dikasih pena dan dia itu nanti tapi nulisnya itu gak gak detail ya jadi cuman kadang-kadang tulisnya itu acak-acak gitu maksudnya kayak misalkan kita nanya kadang-kadang bisa jawab iya atau enggak aja gitu misalkan contoh misalkan si ini serikuh apa enggak gitu kan dia kadang-kadang y jawabnya n gitu aja gitu jawabannya gitu gak jelas gitu dan dan memang merinding ya waktu itu kita juga mainnya merinding gitu karena waktu itu kita sempat main di satu tempat saya gak bisa sebutin tempatnya tapi ada satu rumah kosong tapi rumah kosong ini gak 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 anjelek-jelek amat gitu maksudnya masih rapih lah gitu kayaknya baru tinggal 6 bulan setahun nah kebetulan belakangnya itu TPU gitu belakangnya itu tempat pemakaman umum belakang rumah itu jadi kita sempat main di sana di teras maksudnya di terasnya di bagian depannya gak masuk dalam rumahnya kan rumahnya di kunci kan kita main di terasnya malam-malam jam 10 kalau gak sepuluh malam kita main itu beneran datang guys itu waktu itu ya waktu itu saya masih belum belajar imu hikmah waktu itu masih belum masih ya kayak gitu lah masih nakal-nakalnya lah gitu itu bener-bener ini loh dan waktu itu teman saya hampir-hampir hampir kerasukan jujur waktu itu hampir kerasukan dia sempat berat udah sempat nangis-nangis gitu kan akhirnya kita kita baca dengan doa-doa karena waktu teman-temannya saya juga non-muslim kita baca dengan doa-doa non-muslim akhirnya kita buru-buru pergi dari tempat itu itu pengalaman pribadi aneh ya pengalaman pribadiannya saat saya waktu dulu sekolah waktu kecil dan waktu saya kuliah gitu kuliah semester 3 semester 4 gitu kalau misalnya putri pernah juga main jelangkung ya gak pernah tapi aku bingung berarti jelangkung ini gak ada bentuk spesifiknya ya misalnya bentuknya apa pokoknya gak tau siapa yang masuk aja ke dalam boneka itu iya siapa aja jadi random dia yang masuk itu random jadi yang yang saya tangkep tuh gitu kalau dulu pas gue main spirit-spirit in the coin itu jika kita tuh keyakinan gue itu kan misalkan gue manggil nenek gue nih gue yakinnya adalah nenek gue yang dateng kita visualisasi iya gue kira nenek gue beneran dateng gitu loh ya mungkin ya karena kita tidak memperdalam agama ya tidak memperdalam ilmu agama ya namanya juga masih kecil juga kita kan orang tuanya paham-paham begitu yaudah kita ikut aja gitu kan gitu om tante semua ngomong begitu ya kita ikut aja gitu aneh kira dulu bener nenek aneh yang dateng terus poyang aneh yang dateng datu aneh yang dateng gitu kan yaudah kita nanya-nanya segala macem tapi kadang-kadang yang ditanya itu jawabannya bener loh misalnya ditanya jawaban dulunya iya jawabannya bener terus misalnya kita misalkan nanya nih nanti bakal gimana gitu kan ya bener tepat itu apa prediksinya itu tepat gitu jin emang hemat iya bisa bisa prediksi bisa tepat juga gitu ya memang tapi ada juga beberapa yang meleset tetapi sepengalaman aneh mungkin sekitar 80-90% itu tepat bener ya iya kalau nanya-nanya sama mereka itu gitu ya nah tapi kalau misalkan pas kuliah itu kita gak nanya kita nanya-nanya masalah ya masalah kita-kitalah tapi itu Ki yang datang tak dijemput pulang tak diantar itu bener gitu nah itu iya pakai yang punya temen aneh yang pas kelas kampus itu temen-temen kampus itu kita ada kalimatnya kita punya pesta kecil-kicilan datang tak dijemput pulang tak diantar ada kata-kata begitu cuman awalnya lupa oh soalnya kalau ada orang rumah aku si papa kalau itu pernah nganterin naik sepeda Ki oh tapi gak ada orangnya tapi sepeda itu genjotnya berat kayak kita bonceng orang oh gitu nganterin ke makam kok dia minta diantar pulangnya kan udah dibilang pulangnya tak diantar iya nah kayak kan itu kan yang Ki Sukma bilang kan kayak ada pulpen-pulpen gitu kan tulisan pokoknya dia minta diantar nah kata papa itu mau gak mau kita harus antar karena kalau enggak kita kayak dihantui gitu Ki nah itu papa genjot sepeda tapi berat kayak bonceng tapi gak bonceng siapa-siapa oh serem juga ya kalau waktu itu kita gak memang sih dia gak minta dianterin sih kita waktu itu cuma nanya yes or no tentang ada satu temen kita yang punya masalah dengan pacarnya gitu kan habis itu gak lama temen kita berat badannya berat punggungnya berat disini kan gak kuat dia mau nangis kita kelabakan kelabakan ketakutan udah mencekam juga kondisi mencekam tempatnya kelabakan ketakutan habis itu temen kita ada yang lepas tangannya dari itu boneka itu jatuh bonekanya habis itu kita langsung ngurusin temen kita kan kita baca-bacain doa segala macem kita nyanyi-nyanyiin kalau non musim kita nyanyi-nyanyiin habis itu udah habis itu kita cabut pulang habis itu pulang ya mungkin dia masih didoain lagi kali sama orang tua yang di rumah kita cabut aja aman aman pulang-pulang sih ya waktu itu sih anak aman-aman aja atau Allahualam kalau temen-temen sih cuman mungkin kalau aneh itu mungkin 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 ya aneh-ane juga Allahualam ya ini tiba-tiba kepikiran aja dulu kan waktu aneh kuliah itu kan aneh masa-masanya jebol belajar ilmu hikmah kan sempat belajar ilmu tapi kan jebol gitu kan nah aneh kan masih punya benda-benda pusakaan itu kayak keris batu di rumah kan masih ada nah itu kan masih nah jadi mungkin pas aneh pulang mungkin dia ikut aneh bagaimana gak ngerti ya gak bisa masuk karena aneh punya batu punya keris kayak gitu punya benda-benda itu waktu itu di rumah aneh simpen mungkin makanya aneh fine-fine aja tidurnya nyenyak-nyenyak aja bodo amat ya besok sih temen-temen sih cerita aja sih ya mereka sih gak ada masalah yang aneh-aneh sih pas pulang itu nah mungkin kalau temen-temen punya cerita tentang permainan jelangkung ini seru ya jadi kalau misalkan punya cerita tentang permainan jelangkung bisa komentar di bawah gitu kan atau mungkin kapan-kapan kita bikin bikin konten kita menjelangkung kalau itu seru tuh iya kita bisa sekali mungkin bikin konten menjelangkung ya iya 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 oke ya mungkin kalau misalnya pada setuju komentar di bawah kalau komentarnya makin banyak kalau misalkan mencapai 2000 komentar ya iya misalkan mencapai 2000 komentar dan mengatakan yes kita lakukan bikin apa main gimana kita di rumah sini aja jangan 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 disini kalau disini pada gak datang takutnya kita ke tempat tempat ini tempat yang angker tempat yang angker kita saya lepas semua atribut oke pakai sarung sama kaos doang lepas cincin ya gak pakai botongkar gak bawa apa ya kan kita lepas semua atribut kita menjelangkung sedikit aja bertiga 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 berlima aja gak usah banyak banyak iya kalau komentar sampai 2000 ya yang yes sampai 2000 kita itu berarti video ini harus di sebanyak banyak kalau misalkan kita itu kita menjelangkung ya ini cuma iseng doang jangan jangan diseriusin jangan diseriusin seru-seruan aja ya bukannya aneh jadi musrik bukan tapi buat seru-seruan aja gitu ya ya jadi jangan ke arah-arah iya challenge aja gitu karena terakhir permainan jelangkung teman-teman tahun 2000 berarti tahun berapa ya aneh kuliah semester 3 itu berarti 2010 ya 2010 2009 ke 2010 hampir 13 ya hampir 13 tahun terakhir ya oke itulah permainan jelangkung jadi pokoknya kalau misalkan komentar yes sampai 2000 kita kita akan bikin challenge untuk apa main jelangkung di tempat angker ya tapi harus sampai berhasil sampai berhasil sampai berhasil berhasil berarti aneh enggak boleh wirit dulu nih berarti aneh aneh harus stop wirit dulu seminggu gitu ya niat banget ini sumpah ya aneh berarti harus stop wirit dulu seminggu nih kalau kayak gitu kalau enggak kalau enggak ya mereka takutnya enggak mau dateng lana masih pirit iya ya oke sampai disini dulu kita bahas dengan jelangkung nanti kita next video kita bahas dengan Toto Kerok dan jangan lupa subscribe like and share dan ketik komentar di bawah ya yes or no kita main jelangkung oke sampai ketemu di video selanjutnya see you bye bye kek jadi jumatan gak kek iya ya jadilah ayolah ayo kik ayo kik ayo kik ya ters itu apaan kik kok minyaknya enak banget sih ini minyak kasturi ini minyak harap ibadah nah minyak kasturi ini minyak yang paling sukai rasulullah saya di hadis di waya khusri nah ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih si minta jauh kik beli dong nih belinya disini nih nih ya ini ada di Bukalapak di Shopee ya di Tokopedia ini ketika aja minyak minyak harap ibadah itu banyak tuh belinya gitu ya iya 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 iARR i i Terima kasih.